Yo, Brother! Apa kabar? What's up? Masih di Gorilla Rocks Channel. Kali ini lo melihat gue sedang memegang sebuah kardus. Di belakang gue sini. Di belakang kardus maksudnya depan gue ada desk cam dan ada pisau. Karena kita akan mau unboxing kardus ini. Oke, it's sneakers day! Yuk, what's up, Brother! Kali ini gue mau unboxing kardus ini. Dan ini ada nama gue. Ini ada pengirimnya dari MySuse. Sedikit informasi kalau kalian mau belanja online. Mungkin gue sempat baca di beberapa komen di video-video gue sebelumnya. Bang, kalau mau beli online sepatu dimana bang? Bang, kalau mau beli online dimana? Di sini. Lo belanja di MySuse Online di Instagram. Itu dia sepatunya original. Harganya harga retail. Bukan harga reseller. Artinya dia tetap dijual dengan harga yang resmi. Gak mahal-mahal banget dan koleksinya banyak. Gak usah banyak ngomong. Oke, kita buka dari sisi sebelah sini. 좋은 airnya loung. Gak mahal. Gak mahal. Gak mahal! Eh sini! Lihat! Lihat! ini adalah air jordan ynot 01 look at that kotaknya jordan biasa ini ada logo jordan ini ada logo ynot usbook warnanya hitam warnanya biasa aja warnanya gloss seperti jordan biasa ini ada kompensi materialnya ini adalah jordan ynot black jim red black jim red made in vietnam oke ntar kita close gini gini ini ada plastiknya kertas oh wow look at that smells good yup ini jordan ynot zero black jim red ini jordan westbrook russell westbrook russell westbrook itu salah satu yang memakai brand jordan tapi dia bukan air jordan beda ya jordan brand sama air jordan itu beda jadi kalau air jordan itu sepatu yang dipakai sama saniturnya maker jordan kayak jordan 1 2 3 dan seterusnya kalau ini memang saniturnya russell westbrook dia pemain professional basketball NBA dia di oklahoma city kalau gak salah kalau gak salah ya kalau salah benerin ya ini dia sepatunya warnanya warna gue banget gorilla hitam merah gak ada apa lagi cuman ada apa ini dia sepatunya dibawahnya ada logo air jordan logo jordan bahannya itu minim jahitan bagian disini lem semuanya logonya ini keren banget dia ada emboss gitu warna merah yang kurang gue suka ini bahannya doff kalau dia pakai dilet pertama gini keren tapi bahan doff ini tuh gampang rusak ok dalamnya oh ini ada velcro nya ini ada logo westbro oh ini ada tulisan NOT sama tulisan Y nya warna merah kecil sama NOT gua juga kurang paham maksudnya why NOT kenapa enggak maksudnya apa sih gitu ini juga sama tulisannya NOT why ini apa saja oh pengganjal nya juga ada logo jordan ini ada logo jordan nya ini ada logo jordan nya pengganjal nya bagian dalamnya itu ada bagian dalamnya itu ada kirim makanan sama ya ada RRS KB3 gua gak tau nih kode-kode apa ini dalamnya pokoknya kayak ada logo perisai terus ada kayak logo kode-kode nomornya nah lucu banget ya seperti ini jadi kayak ini ada ada buat taro tali nya tapi ini ada velcro nya tapi gak penting banget ada kalian di velcro nya kalau lu pernah ngeliat jordan 15 ini mirip-mirip sih bagian begini kayak jordan 15 ini jordan 15 tuh gak sampai sini kita harus gimbang nih oh ternyata dibalik gini ini nih kita go zoom nya ada logo jordan nya juga nih dia kayak nempel dibalik garis-garis ini di belakang sini tulisannya engineer for fly oke sisanya bahannya itu kayak karet dan oh iya kalau gak salah harga sepatu ini sekitar 1,9 juta artinya lu untuk punya sepatu jordan sekeren ini gak butuh kocek yang cukup mahal masih di bawah 2 jutaan lu bisa dapat sepatu yang bagus kayak gini dan ini size goal gimana ya oke size goal lebih dikit kita akan coba berarti kita akan coba on fit nya kayak gimana seberapa keren dia kalo di kaki mungkin kalo temen-temen yang nonton ngeliat video ini mau nambahin tentang job dan alignment atau westbrooknya ini yang breadth mungkin gua gak terlalu banyak informasi kalian bisa tambahin di komen ceritain mungkin kalian punya informasi tambahan tentang sepatu ini selanjutnya gua akan share secara detail dan akan on fit gimana seperti ini oke langsung aja kita pake crazy mother selamat menikmati 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 terima kasih